baik, jadi pemahaman kata aman nanti kalau teman-teman lihat tidak hanya di ulangan 7-9 tadi disini ada contoh misalnya di sebelah kanan tab sebelah kanan ada genesis kejadian 15.6 itu kata aman yang sama, disini ya alef, mem, dan nun itu digunakan untuk kata percaya jadi kata aman itu juga mendasari kata percaya jadi setia, beriman percaya, itu satu keluarga ya kalau diberani dia bilang eman kalau di bahasa kita iman disini E, dia 3 titik ini E dia beriman, dan dia beriman di dalam Adonai jadi aman ini mendasari kata iman percaya kemudian di genesis 42 itu kata verified kalau dalam bahasa inggrisnya jadi seperti yang tadi konfirmasi to me so your words may be verified and you will not die jadi kata aman itu digunakan artinya adalah untuk mengkonfirmasi suatu kebenaran benar gak kata-kata nah disitu digunakan kata aman nah ini menarik bahwa kata aman punya apa istilahnya punya fondasi konsep dan makna yang indah kita beriman karena kita merasa aman lalu kita bisa berdoa dengan amin atau amen dan kata aman itu sendiri bisa menjadi konfirmasi kalau makanya ini kalau teman-teman ingat di Ibrani kalau kita ada iman berarti memang hal itu akan benar-benar terjadi nah ini berasal dari kata ini kalau kita punya iman bahwa kita diterima Tuhan dan masuk surga berarti kita masuk surga orang-orang di luar sana tidak yakin masuk surga tidak beriman mereka masuk surga ya karena memang mereka tidak masuk mereka tidak bisa punya iman tidak mungkin mereka bisa merasa aman dengan dirinya wah aku sudah aman pahalaku sudah cukup perbuatan baik sudah cukup tidak mungkin tidak mungkin mereka bisa beriman karena di dalam hati mereka mereka deg-degan itu ya mereka khawatir deg-degan tidak aman jadi orang yang tidak merasa aman tidak mungkin bisa beriman itu prinsip penting dari Kamos 539 ini nah ini kita bisa menguji diri kita sendiri apakah saya ada hal-hal yang sulit saya imani berarti kita harus cari tahu apa yang tidak membuat kita aman kalau kita khawatir berarti kan saya tidak merasa aman wah gaji saya cukup tidak nantinya duit saya cukup tidak nanti saya sembuh atau tidak jadi kalau orang tidak beriman dia bisa sembuh ketika sakit berarti dia tidak merasa aman kalau dia merasa aman dia bisa punya iman oh nanti juga sembuh sekarang memang sakit tapi juga nanti sembuh itu dia aman mentalnya santai mentalnya tidak tidak apa istilah tidak stress jadi walaupun jasmaninya sakit mentalnya aman tidak stress karena merasa santai nanti juga sembuh jadi walaupun dia hampir mati gitu ya terus tak diduk gitu tapi kalau ada iman dia hatinya aman walaupun sakit dia merasa aman nah ini penting ini iman yang menyembuhkan rasanya jadi ketika kita sakit terus kita beriman kita pasti mati atau kita pasti tidak sembuh itu kan banyak yang mungkin ya gak mungkin dia akan merasa aman nah itu ya jadi teman-teman bisa memeriksa diri sendiri saya kok sulit beriman ini saya merasa tidak aman gimana apakah saya tidak yakin bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan sanggup memberkati dan sebagainya ini juga bergumulan saya gitu ya karena apa namanya pelayanan yang pionir gitu tidak ada contohnya saya tidak bisa belajar pada siapapun jaminan juga tidak ada zaman dulu artinya dari Tuhan sendiri tidak menjamin oh aku nanti akan menyediakan kebutuhanmu tidak ada kata-kata hidup tidak ada kata-kata penghiburan oh nanti saya sediakan tidak ada suara yang saya dengar pokoknya kamu harus mengerjakan titik jadi seakan-akan saya merasa mandatnya itu tidak peduli saya akan menderita atau hidup atau mati intinya sepoknya saya harus mengerjakan artinya sejak awal saya sudah paham oh ini pasti nanti kesulitan karena tidak ada perjanjian jaminan itu tidak ada jaminan dicukupi itu tidak ada artinya saya hanya diberi mandat bekerja tanpa ada jaminan jadi ketika prosesnya sulit dan harus berjuang ya tidak kaget secara mental karena memang dari awal tidak ada perjanjian pengamanannya tidak ada sebenarnya secara verbal ya saya tidak tapi ketika berhasil berhasil dan berhasil saya melihat prinsip aman Tuhan mengamankan perintah mandat pasti berhasil sebenarnya karena Tuhan memberi perintah ini bagi teman-teman juga bisa dicontoh kalau saya merasa sudah diberi mandat saya akan berangkat apapun yang terjadi kalau atau rapapun saya penting mengangkat makanya saya selalu punya sistem cadangan misalnya satu motor rusak ya harus tetap berangkat dimanapun pakai cadangan kalau tidak bisa pakai cara lain pakai kendaraan lain yang ada transportasi yang lain tapi harus berangkat itu prinsip yang selama ini saya praktekkan karena Tuhan sudah memberi mandat kalau sudah memberi mandat dia harus berangkat nah ini ini pemahaman kata aman apapun yang terjadi nanti hasilnya aman kayak kemarin saya jatuh hasilnya aman tidak jadi mati tidak jadi kecelakaan parah maksudnya cuma handle remlet yang pengkok dan beberapa kesusahan karena sulit belok waktu bulan tapi selebihnya saya merasa aman lancatnya kecil sekali dibandingkan resiko yang seharusnya seharusnya bisa lebih parah tapi kok tidak terjadi jadi hal-hal seperti itu yang apa namanya memberi saya keamanan oh ini saya merasa aman jadi apa namanya itu yang mendorong saya menolong saya untuk memahami bahwa sistem keamanan yang dibuat Tuhan itu apa namanya ya luar biasa gitu ya Tuhan memberi keamanan bagi saya jadi walaupun terasa susah gitu ya terasa berat gitu tapi saya merasa aman gitu rasanya aman makanya ketika ada hal-hal yang menyulitkan maksudnya apa namanya menakutkan bisa menyulitkan bisa kemudian saya mencoba ini menggarisbawahi gitu saya aman gitu saya kok merasa aman dari segala tindakan tindakan itu karena sistemnya begitu kalau sudah diberi keputusan di Dewan Langit gitu ya itu harus kesana ya harus saya lakukan karena mestinya sudah ada sebenarnya sudah ada katakanlah kayak tanda petik pengawalan gitu kayak misalnya sebelum Presiden datangkan ada persiapan persiapan ya sebenarnya ada seperti itu juga jadi tiap kali Tuhan mengetus itu ada prinsip-prinsip seperti itu yang sejauh ini saya pahami jadi ketika apa namanya saya melihat oh bisa kesana bisa kesana dengan dulu awalnya binung ini siapa yang akan membiayai prosesnya bagaimana kemudian saya melihat apa namanya SDM ya maksudnya dari tim dulu kan belum ada tim ya ya harus piecaran intinya saya sendiri hidup zaman sekarang melihat di masa lalu saya merasa seandainya bisa lebih baik seandainya bisa lebih berhasil intinya tapi ya jika dibalik kembali ke masa lalu sulit sekali pasti pasti akan ada hal yang minus gitu ya maksudnya bisa mengecewakan bisa tidak memuaskan dari dari cara kerjanya dari sistemnya pasti begitu karena di jaman itu hanya ada pemahaman oh pasti aman gitu aja tapi prosesnya harus berjuang makanya ini juga bagi saya sendiri menyulitkan tapi faktanya ya berhasil jadi iman saya di masa lalu terbukti dulu pokoknya saya beriman ini pokoknya harus dikerjakan jadi walaupun merasa tidak aman tidak apa istilahnya punya banyak potensi masalah tapi di jaman itu saya merasa aman oh pasti bisa pasti berhasil intinya begitu walaupun tidak ngerti bisa dan berhasil itu nanti bagaimana prosesnya tidak tahu karena dulu kan juga tidak ada pelayan perpasa konsep-konsep tentang dosa leluhur juga tidak ada jadi cuman waktu itu pokoknya pasti bisa walaupun tidak tahu caranya termasuk pada akhirnya pemahaman oh saya harus memberkati jemaat membuktikan kebenaran kepada jemaat dulu tidak tahu cara ini cara cara pembuktiannya tidak tahu tapi ya itu ada seperti ada keyakinan bahwa pasti aman ini jadi makanya dengan SDM yang saya miliki waktu itu ya caranya aman ya sistemnya harus bagus dikelola dengan baik LG nya bersih sebersih mungkin gitu ya walaupun mungkin belum 100% tapi kita berjuang untuk semakin bersih dari apa yang kita pakai cara-cara kita bekerja cara kita melayani cara kita belajar jadi ya kayak dulu cara saya mendapatkan akses internet ya dulu kan di kantor-kantor di wilayah pemerintah kan ada banyak wifi gratis gitu ya ya saya pakai akal gitu ya bicaranya nembak gitu ya wifi nya ditembak jadi pakai antena saya jauh dari posisi kantornya tapi bisa dapat wifi nya itu cara apa namanya sebisa mungkin prosesnya bersih gitu ya karena itu kan wifi publik ya jadi gak ada masalah dengan dengan tanda katakanlah pencurian itu tidak ada seharusnya ya karena itu kan publik jadi selain saya di depan kantor-kantor pemerintah itu zaman itu banyak sekali orang-orang nongkrong di bawah entah apa ya karena mereka bawa hp bawa laptop online gitu ya jadi tiap malam itu anak-anak pemuda remaja itu banyak sekali nongkrong di kawasan nalun-nalun area-area kantor karena ada wifi-nya gitu dan pencang-pencang kalau saya menikmati dari jauh tapi pakai antena ya intinya ada perjuangan dan saya berusaha untuk bersih gitu ya nah jadi walaupun zaman dulu saya juga belum banyak belajar bahasa ibrani seperti yang kita bahas hari ini tapi di zaman itu saya punya sedikit terasa aman gitu ini 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 cara yang aman gitu masih pasti ada berhasilnya gitu pasti akan sukses pasti akan berhasil pasti akan menghasilkan sesuatu pasti akan berguna intinya begitu di masa itu karena apa di di awal perjanjian pendirian juga perkataan yang kalimat yang muncul adalah ketika saya minta supaya ada partner-partner lebih dulu gitu ya sebelum pendirian tapi kata-kata yang disampaikan adalah partner-partner atau partner-partner itu akan muncul kalau kamu sudah berhasil nantinya itu kayak ada petunjuk bahwa saya akan berhasil suatu saat saya akan berhasil jadi dari situ entah bagaimana saya bisa ya tadi ya setia itu muncul kata setia atau kata bahasa Inggrisnya endurance endurance itu bertahan sampai titik akhir lah sampai orang sampai titik darah penghabisan jadi karena ada clue petunjuk-petunjuk itu saya jadi berjuang karena ada hadiahnya di ending itu ada ada hadiahnya wah nanti saya berhasil saya nanti akan bisa pasti bisa pasti berhasil gitu jadi dari kalimat-kalimat yang digunakan masih ada peluang buat saya berhasil jadi kalau saya berhasil maka saya ada hadiah berarti ada harapan untuk berhasil sudah ada petunjuk petunjuk ideologi walaupun petunjuk praktis tidak ada cara berhasil gimana gak ada tapi sudah ada akan ada hadiah jika berhasil berarti kan sebenarnya ada peluang bahwa bisa berhasil walaupun saya merasa sulit sekali gimana gak tahu bingung juga gimana apa bisa berhasil tapi dari kalimat-kalimat yang digunakan itu timbul iman bahwa ini misi yang aman pasti berhasil jadi ada ada seperti itu nah begitu bisa memberkati jemaat kita punya SDM lebih banyak itu bagi saya pengenapan oh sudah berhasil entah itu keberhasilan sekian persen gak tahu tapi yang jelas titik poin itu sudah ada keberhasilan karena ada partner ada tim apalagi sekarang mulai ada proyek terjemahan Alkitab itu luar biasa gak dulu menerjemahkan sendiri gitu ya nah itu di PL ya jadi di dalam kitab tanak atau kitab perjanjian sine itu pemahaman tentang iman tentang aman tentang setia itu sudah ada dan apa namanya terintegrasi berasal dari satu kata saja kata aman ini jadi semua pengalaman saya bisa beriman itu karena saya merasa aman yang menyuruh saya ini walaupun waktu itu masih ragu Tuhan tapi saya merasa aman begitu begitu ada pembuktian pembuktian semakin merasa aman semakin terbukti semakin terbukti semakin terbukti ada rasa amannya bertambah jadi dulu amannya cuma kecil benih biji sesawi kalau iman kan begitu ya dikatakan biji sesawi tapi begitu ada peristiwa peristiwa pembuktian dari iman itu dalam masa keamanan itu saya jadi apa namanya bertambah imannya jadi yang biji sesawi jadi jadi ada akarnya kan berbuah apa kalau biji kan berkecambah ada akar keluar ada tunasnya ada daun kemudian jadi pohon jadi pohon gede katanya begitu kalau bisa sawi bijinya kecil tapi kalau jadi pohon gede burung-burung pun bisa bersarang jadi semakin proses ada proses waktu ada proses katalah grafik itu naik ini waktu naik mungkin turun dikit tapi progres progres utamanya tetap naik walaupun kadang ada turunnya tapi tetap secara umum itu naik trendnya naik jadi kayak kita di harga harga barang kadang ada harga barang turun tetapi trend umum selama bertahun harga itu pasti naik harga tanah misalnya naik harga tanah turun itu kalau ada terang ada kebakaran mungkin turun ada banjir tapi progres umumnya harga tanah itu selalu naik semakin rame jadi kota semakin naik harganya nah seperti itu pemahaman jadi di dalam kitab tanah ini kitab sine ini ini konsep beriman yang bagi saya jelas simple atau sederhana hanya dari kata aman saja kita bisa kemana mana semua praktek praktek kerohanian itu banyak sekali mengambil dari kata aman ini aman dalam Tuhan salah satu buku pemurutan navigator dia menuliskan aman dalam Tuhan judul bukunya isinya adalah jaminan dasar jadi hidup itu dijamin oleh Tuhan jadi kita sendiri juga seharusnya punya pengalaman pengalaman serupa itu apakah saya merasa aman jadi apapun yang terjadi bisakah kita merasa aman kalau bisa pasti kita ada iman kalau ada iman nanti ketika kita berdoa kita kalau ngomong amin itu bukan sekedar oh pokok kalau doa diakhir amin jangan hanya itu kalau kita di LCD kita bisa membaca kamus kita ngerti oh kata amin amin itu berasal dari kata aman ketika saya mengucapkan kata amin atau amin saya merasa aman doa saya didengar kalau itu baik bagi saya akan dijawab kalau saya tanya akan dibalas dengan jawabannya kalau saya ada kebutuhan berarti akan ada pemenuhan kebutuhan jadi itu aman ketika saya ngomong amin saya merasa aman sama seperti kalau kita doa berlepasan selalu ada akhiran kata amin awalnya itu hanya sekedar ya namanya doa selalu diakhir amin tapi kalau kita ngerti kenapa ada kata amin ya ini karena saya merasa aman oh rohnya sudah dikeluarkan dari saya saya sudah bersih saya sudah diapuni saya merasa aman jadi kalau orang merasa aman khawatir itu jadi susah lama kalau kita kehilangan kita merasa aman ntar ntar juga ada gantinya nah ini prinsip penting di dalam beriman dan hidup murid kalau kita merasa aman dalam banyak hal iman kita itu juga kuat tapi kalau kita tidak aman dimana-mana gimana bisa kuat makanya ini prinsip penting di dalam apa namanya kor ya ini sebagai saya sendiri termasuk kor itu inti inti dari iman itu harus dijelaskan ke bahasa aslinya aman kalau hanya sekedar apa namanya tuntutan tuntutan oh kamu harus ini itu kamu harus setia dan sebagainya tanpa ngerti kenapa saya harus setia itu susah jadi kita harus ngerti bahwa Tuhan itu mengamankan sendiri Tuhan mengamankan perjanjian jadi kalau Tuhan mengamankan perjanjian keselamatan saya harus khawatir apa karena yang menjamin itu sendiri Tuhan yang memiliki keselamatan yang punya surga orang khawatir karena gak merasa aman ketika siapa yang menjamin apakah pahala saya menjamin dia juga gak bisa beriman dalam hatinya gak bisa bersaksi makanya ada kata ada kalimat ayat roh kudus akan mendorong kita berseru ya abah kenapa karena itu roh kita sedang bersaksi akulah anakmu kamulah bapakku jadi kalau dalam hati kita tidak pernah bersaksi engkau lah bapakku itu berarti dangerous berbahaya sekali jangan-jangan kita memang belum dilahirkan kembali kalau orang belum dilahirkan kembali gak mungkin punya iman karena gak aman dia dia gak merasa aman jadi pengalaman orang-orang yang yang saya amati sendiri ya dari kawan-kawan saya yang berpindah iman gitu ya berarti ini mereka tidak merasa aman mereka tidak merasa aman kita diajarkan percaya Yesus masuk surga percaya salib masuk surga tapi rupanya gak semua orang bisa memahami atau menerima itu sebagai kebenaran jadi mereka gak bisa merasa aman mosok cuma percaya bisa masuk surga ya gitu artinya memang mereka tidak beriman tidak iman itu tidak tumbuh di dalam nah ini ini penting ya jadi teman-teman bisa renungkan kembali di apa dibuka kamusnya pakai pendet semah yang gak apa-apa tapi intinya imanmu didahului rasa aman kepada apa sosok Tuhanmu jadi kalau kamu gak merasa aman dengan sosok Tuhan itu gak bisa beriman karena nanti praktis sekali saya beriman gak saya gak akan kekurangan saya beriman gak kalau sakit pasti sembuh misalnya atau malahan dilindungi dari banyak penyakit saya juga itu jadi pergumulan tapi saya rasa saya lebih banyak sudah banyak sudah banyak dilindungi dari hal-hal yang bisa membahayakan dari kecelakaan dari sakit penyakit dari peristiwa peristiwa dari kejahatan juga dulu ketika pulang pelayanan malam hari kebetulan saya masih pakai motor yang bebek itu dan bannya gak tubles jadi ketika pulang jam 12 malam pulang jam 12 malam bannya bocor udah curiga sih jadi bannya itu geser-geser gitu ya bannya belakang dan ternyata benar ketika pagi hari di 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 cek motor itu udah kempes berarti semalam itu bocor terus ya apa namanya anginnya keluar terus tapi karena sudah sampai di rumah saya merasa aman coba bayangkan kalau bocornya habis di tengah jalan tawang-mangu itu sejaman kalau naik motor ya 50 menit paling cepat kalau saya waktu itu jadi bayangkan harus nonton dari entah dari karang pandan atau mana ke turun gitu itu jauh sekali malam hari lagi gitu ya nggak ada bengkel tambah ban nggak ada daerah kampung juga itu itu peristiwa itu berarti saya dilindungi dari sesuatu yang tidak aman namanya malam hari di daerah sepi ya ada potensi keamanan ya entah begal atau apa banyak sekali potensinya banyak sekali jadi ya itu karena ada banyak peristiwa yang aman merasa aman jadi iman juga tumbuh dan pada akhirnya saya bisa setia jadi saya setia itu karena ada pengalaman-pengalaman keamanan kalau nggak merasa aman saya rasa sulit sekali merasa setia itu sulit tapi ketika merasa aman bisa setia jadi saya itu saya rasa itu ya menjadi momo itu mungkin atau sumber gitu orang-orang yang sulit setia itu berarti dia selamain nggak merasa aman dalam hal apapun dalam hal pekerjaan juga sama kalau orang keluar dari pekerjaan kan nggak aman wah gajinya kurang nih nggak aman ini untuk masa depan keluar atau dari sisi relasi dengan apa rekan kerja gitu ya kok rekan kerja saya ini menyerang saya terus saya dimusuhi saya nggak nggak merasa aman dia pergi jadi dia tidak bisa dikatakan setia di perusahaan ya karena nggak aman dia merasa nggak aman jadi saya selalu menguji kenapa orang tidak setia oh pasti nggak aman hatinya nggak merasa aman dulu tim-tim El Sadik juga punya pergumulan yang sama kenapa mereka pergi ya nggak aman pasti mikirnya YL Sadik ini bukan pelayanan yang aman secara ajaran tidak aman orang-orangnya juga tidak bikin aman gitu masa depannya juga tidak aman membahayakan mereka ya pergi nggak berani nggak berani setia nah itu ya jadi konsepnya sangat-sangat sederhana sebenarnya nyambungnya sederhana jelas tidak ada mikritas sebenarnya selamat menikmati